Intro Di musim panas tahun 2019 ini, hutan lindung di Batam ke pulauan Riau rentan terhadap bahaya kebakaran. Pada awal bulan ini sudah terjadi 3 kasus kebakaran hutan dan lahan pada beberapa lokasi di kota Batam. Hingga hari ini, Rabu 13 Februari 2019, petugas pemadam dari Manggala Agni Daubs Batam dengan dibantu oleh petugas dari Pemko Batam, BP Batam, TNI, dan Polri masih tampak disibukkan dengan upaya pemadaman di lokasi-lokasi tersebut. Kepala Manggala Agni, Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kebakaran Hutan dan Lahan di era operasional Batam ke pulauan Riau, Isan Abdillah mengatakan, musnahnya hutan akibat kebakaran akan berdampak terhadap ketersediaan sumber air baku yang dibutuhkan warga Batam. Untuk itu, masyarakat diminta untuk waspada dan berhati-hati terhadap potensi kebakaran yang rentan terjadi pada musim panas. Ini kita lihat, ini kalau seandainya terbakar seperti ini, meluas lagi, ini hutan kita ini susah tumbuh di Batam ini. Jadi untuk mencapai dengan bentuk hutan seperti itu membutuhkan waktu mungkin puluhan sampai ratusan tahun. Pada kesempatan ini, Komandan Rayon Militer 02 Batam Barat, Kapten TNI Ade Ricardo Sitinjak, menghimbau kepada masyarakat Batam untuk tidak melakukan pembakaran hutan dengan alasan apapun. Saya sebagai Komandan Kuramil Sikupang, menghimbau kepada seluruh warga kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sikupang, supaya kita sama-sama menjaga, jangan sampai terbakar hutan lindung ini. Selain yang terjadi di tiga lokasi pada awal bulan ini, dalam sehari kemarin saja telah terjadi kebakaran pada enam titik wilayah hutan lindung di Batam. Yang terluas terjadi di Tanjung Riau, Sekupang, kemudian di sekitar Jembatan 2 Barelang, sekitar Bandara Hang Nadiem, kawasan TPA Punggur, hutan di kawasan Marina, dan Tanjung Sengkuang. Hingga saat ini, penyebab kebakaran di semua lokasi tersebut masih dalam penelidikan pihak kepolisian. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.